Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Serang melalui bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan Rabusi yang memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada puluhan pengurus pondok pesantren sekota Serang dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Sekretaris Badan Kesbangpol Ahmad Diani didampingi Komisioner Bawaslu Kota Serang dan pihak Badan Kesbangpol Provinsi Bantan memberikan materi kepada puluhan pengurus pondok pesantren. Materi yang diberikan salah satunya tentang peningkatan indeks demokrasi Indonesia oleh Badan Kesbangpol Kota Serang, seperti sosialisasi pendidikan politik kepada puluhan pengurus pondok pesantren. Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Serang Ahmad Diani mengatakan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan di mana banyak santrinya masuk dalam daftar usia pemilih atau pemilih pemula yang layak mendapatkan pendidikan politik. Kemudian, banyak pengurus pondok pesantren di kota Serang ditokohkan masyarakat. Di masa kampanye, Bawaslu Kota Serang meminta pihak pengurus pondok pesantren tidak menjadikan pondok pesantren lokasi kegiatan kampanye pasangan calon. Karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang masuk dalam lokasi larangan kampanye. Jika terbukti melanggar, sanksinya bisa berujung pidana. Karena di Bawaslu itu penanganannya ada penanganan empat jenis pelanggaran. Ada pelanggaran etik, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran undang-undang lainnya. Saat ini, Bawaslu Kota Serang sedang menangani laporan tim pasangan Ratu Ria Subadri sebagai pelapor atas dugaan kampanye di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren yang dilakukan Syafruddin sebagai terlapor. Dan Mawijaya, jurnalis Banton TV dari Serang, memberitakan.